Terima kasih. Saya senang pada sesi tersebut, baik dari penontonnya maupun dari komposisi pembicaranya. Saya kira saya senang berdampingan dengan Kamila Gibbs karena kami punya kesamaan tapi juga kami punya kontras-kontras sehingga hal itu saling memperkaya. Kan saya mengisi yang sangat baik di session tersebut. Bisa kamu berbagi dengan keputusan kami sedikit tentang session tersebut, apa yang kira-kira dibicarakan tadi? Ya saya kira yang dibicarakan adalah bagaimana iman atau peran iman ya, peran Tuhan, peran agama, peran spiritualitas dalam dunia yang semakin sekular di satu pihak tapi juga semakin menaksikan agama dengan cara-cara yang keras, yang sangat formalistis tapi juga keras. Seperti kita tahu dalam perang global sekarang ini kita sering mendengar Samuel Huntington menghadap-hadapkan peradaban Islam dengan peradaban Barat misalnya seperti itu ya. Jadi di satu pihak ada sekularisme yang anti-agama, di satu pihak ada agama yang anti-sekularisme dan itu di titik-titik ekstrim itu menyebabkan saya kira kerusakan-kerusakan dan kerasan terjadi di bumi dan bagaimana sebetulnya kita bisa melihat kembali agama dalam situasi seperti ini, kira-kira itu. Nah kami lagi juga, kami lagi membahas bukunya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mengenai seorang perempuan kulit putih yang lahir dari keluarga yang sangat tidak beragama dan akhirnya dia kirakan orang tuanya, kemudian anak itu dirawat oleh masyarakat dalam tradisi Islam dan dia akhirnya juga masuk ke Islam dan kemudian sangat simpatatif terhadap Islam, dia bercerita bagaimana seorang wanita kulit putih yang dari kecil sampai besar yang tidak dibucarkan dalam tradisi itu, kemudian harus kembali ke Barat. Sementara buku saya bercerita mengenai tokoh yang berhadapan dengan bagaimana agama-agama monoteis atau dalam hal ini adalah Islam itu merendahkan agama-agama bumi, agama-agama lokal yang ada di Indonesia. Tentang bumi tadi, festival tahun ini bertentukan, tadi teman-teman, tahun ini festival bertentukan sekitar ke Anas untuk kelasan penyobelan, yang konon di Sangat Yumi, akrabil orang tadi, yang akan kesempatan terakhir di Indonesia. Bagaimana tulisan-tulisanmu untuk menyuarakan teman-teman? Sebetulnya kalau saya sangat jelas, dalam novel dilangan itu saya sangat kritik, sangat kritis terhadap agama-agama monoteis, meskipun saya juga selalu mengatakan bahwa jangan membiarkan agama jatuh ke tangan fundamentalis juga, jadi kita harus merawat memelihara agama supaya dia tidak digunakan untuk melakukan kekerasan. Nah, agama-agama monoteis ini persoalan adalah pada obsesinya ke langit, Tuhan yang di langit, nanti surganya juga di langit. Bumi ini dianggap sebuah tempat yang kurang baik, yang hanya dekat dengan nafsu-nafsu duniawi, ini kan disebutkan nafsu-nafsu duniawi. Dunia dipandang sebagai sesuatu yang buruk. Nah, dalam hal ini agama langit kontras dengan agama-agama bumi yang memfokuskan perhatiannya kepada bumi. Mereka seringkali tidak berpikir bahwa kalau orang mati itu nanti masuk surga, tapi masih berada di sekitar bumi, apakah di gunung atau di mana. Tapi dengan demikian, agama-agama bumi ini merawat bumi karena semua fokusnya ada pada dunia. Terima kasih.